Hai, ketemu lagi di rumah mesin kopi. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara mengatur tekanan rotary pump di mesin delit Bianca. Nah, kalau kamu punya kitchen top yang membentuknya L-shape, seperti saya ini, saya sengaja posisikan seperti ini, satu kaki digantung. Dia tetap berdiri dengan aman. Dengan ini kita bisa melihat dengan jelas. Terus, pertama kita buka dulu pengamannya yang warna hitam. Kita bisa juga menggunakan kunci. Oke, gampang sekali. Sekarang kita pastikan pedal kita tertutup ke arah kiri ya, maksimum, agar tidak ada air yang terbuang. Coba sekarang kita coba lihat tekanannya berapa. Nah, saat ini tepat di 10. Menurut saya idealnya di 10. Apabila ingin kita ubah sesuai selera masing-masing, kita bisa gunakan obeng minus ini. Kita putar ke kanan atau putar kiri. Intinya adalah kita mau kunci atau mau kita buka. Kalau kita putar kiri, artinya kita mau buka. Seperti ini saya buka ke kiri. Kita buka artinya adalah lebih banyak air yang bisa melewati saluran tersebut. Oleh karena itu, tekanannya akan menurun. Nah, sekarang di bawah 10. Sama halnya seperti kalau kita pegang selang, selang air. Kalau kita tutup selangnya, kita pencet sebagian. Tekanannya akan tinggi, di mana air akan muncret lebih jauh. Nah, kita putar kembali ke kanan. Kita harap sudah sesuai yang kita mau. Jangan lupa untuk kunci kembali. Kunci hitam ini tujuannya agar jangan sampai dia berubah dengan sendirinya. Sudah sangat amat mudah. Sekarang coba kita lihat kembali tekanannya di mana. Nah, tepat di 10. Terima kasih telah menonton.